Intro Saudara-saudara, jadi pada saat menjelang kematian Allah memperlihatkan bagaimana pahala atas kebaikan bagi setiap orang Nah seperti sahabat yang disebutkan tadi Allah memperlihatkan bagaimana pahala yang Allah berikan bagi sahabat tersebut Sehingga dia seperti sesteris berteriak-teriak Kenapa tidak jauh lagi gitu kan Kemudian dia katakan kenapa tidak yang lebih bagus Ternyata dia punya pengalaman ketika dalam suatu perjalanan terlihat ada orang kedinginan Lalu dia berikan baju luarnya Ternyata memberikan baju itu pahalanya sangat besar bagi dia Nah saudara para pemirsa tipimu Bahwa setiap orang akan mengalami nampak menyesal pada saat akan kematian Begitu pula penyesalan akan tapak ketika dihadapkan di pengadilan Allah di akhirat nanti Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak beriman Ketika dihadapkan pada bagaimana balasan yang akan diterima Disebutkan di dalam Al-Quran Di mana dia katakan Ya Allah kami melihat Kami mendengar Maka kembalikanlah kami Nisaya kami akan melakukan kebaikan Di dalam ayat tersebut Terutama orang-orang kafir Merasa menyesal sekali Mereka ingin kembali ke dunia Bukan ingin kembali dengan saudara-saudaranya Bukan ingin kembali bersama orang tuanya Bukan ingin kembali bersama istrinya Tapi dia bilang Aku akan melakukan amasaleh Disinilah penyesalan Yang memang tiada bisa Dikembalikan penyesalan yang sungguh luar biasa Saudara-saudara Para pemirsa Tipimu Dimanapun Anda berada Oleh karena itulah Maka Hendaklah kita Menggunakan Kesempatan Waktu muda kita Sebelum datang Waktunya tua Waktu Sehat kita Sebelum Kita sakit Saat Kita berkecukupan Sebelum masa kekurangan Ketika kita Sedang Dalam keadaan tenang Sebelum datang Kesibukan Begitu pula Kita gunakan Masa hidup kita Sebelum datang kematian Saudara-saudara Para pemirsa Tipimu Dimanapun Anda berada Oleh karena itulah Rasulullah Mengingatkan kita Bahwa Kita harus selalu Menggunakan Waktu sebaik-baiknya Rasul Memesan Berpesan kepada kita Agar kita Menggunakan Waktu itu Sebaik mungkin Sehingga dikatakan Sebaik-baik Seseorang itu Adalah meninggalkan Segala sesuatu Yang tidak Bermanfaat Yang tentunya Kita menyianyakan Waktu Akan menyesal Di hari akhir nanti Apabila kita Tidak menggunakan Waktu yang baik Saat muda Waktu yang baik Saat kita Sehat Waktu yang baik Saat kita Berkecukupan Dan saat kita Dalam kehidupan kita Tentunya Harus kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Karena Janganlah kita Termasuk Orang yang menyesal Di akhir nanti Karena penyesalan itu Tidak akan Membuat kita Bahagia Demikianlah Para Pemirsa TV-mu Dimanapun Anda berada Semoga kita Dapat menggunakan Kehidupan kita Untuk yang lebih baik Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih